Jadi ada perasaan kehilangan figur ayah enggak dalam kehidupan sehari-hari? Tidak ada, cuma memang kalau berkumpul dengan teman-teman sewaktu lebaran itu memang seperti terasa juga lah kehilangan gitu ya. Merasanya itu seperti merasa minder. Misalnya sewaktu lebaran mungkin teman-teman itu dibelikan mainan atau apa, kita tidak ada gitu, tidak ada mendapat mainan. Baik, apa yang Arief kagumi dari Ibu? Kesabaran dan keuletannya. Dari kecil sampai dewasa belum pernah saya dimarahi gitu ya, apalagi dipukul. Sudah pastinya tidak pernah. Itu cara Ibu mendidik, enggak pernah mukul ya Bu ya? Kenapa enggak mukul? Tidak boleh memukul anak yatim, lagi enggak ada yang menyakitkan hati pun tingkahnya. Semuanya. Kebetulan tidak ada yang... Anaknya tahu diri. Anaknya tahu diri. Nah Ibu sekarang masih jualan enggak? Oh tidak lagi Pak. Sudah lama. Ibu tinggal di rumah siapa? Sudah anak-anak saya besar, sudah pada perkuliahan, sudah berumah tangga, sudah semua ke Medan, ada yang ke Tebing, ada yang dikisaran. Bertinggal sudah berkahwinan, jadi tahun 2004, saya tinggal sendiri di Langsa. Saya memisarkan anak-anak saya semua di Langsa. Nanti kami belum punya rumah masa itu, di Langsa ada rumah mertua. Jadi sudah besar anak-anak, kan sudah ke Medan semua. Tinggallah saya sendiri. Jadi waktu masa gam, jadi anak-anak saya kalau raya takut pulang ke sana, ke Langsa. Jadi datang anak saya yang nomor dua, kebetulan bagus resekinya. Diajaknya anak-anak ini pun semua, pakat-pakat. Diajaklah saya ke Medan, pindah. Jadi saya bilang, kalau masih menyewa rumah, biarlah saya dulu di sini. Bilang di Langsa. Jadi rupanya ada resekinya anak tadi, dibikinkannya lah saya rumah di Medan. Di situlah dipindah lah saya dari Langsa. Bahkan anak-anak membiaya ibu naik haji juga ya? Nah ini anak-anak, ya anak semua lah. Tidak dapat penuhnya. Tidak ada anak, tapi yang boleh mengesahkan anak saya yang nomor dua atulah apanya. Kalau sekarang ibu tidak kerja, tapi setiap bulan terima gaji. Tujuh anaknya. Jadi mungkin besarkan gaji ibu dari kami, karena tidak pernah dikasih tahu berapa totalnya. Iya. Nah, ibu, apakah ibu bahagia dengan kondisi sekarang, anak-anak seperti sekarang? Oh, bahagia sekali. Tidak ada yang rasanya tingkah anak saya pun bagus semua, biarpun anak menantu. Baik-baik semua. Nah, di situlah kesenangan kita tadi. Tidak ada yang mengapakan hati kita, menggaguh hati kita. Baik. Terima kasih, Ibu Nisma. Terima kasih, Ibu Yantia. Sudah berbagi juga, Arief ya. Terima kasih. Dari 12 anak, 10 jadi dokter. Jadi ini dapat penghargaan muri untuk keluarga dengan anak yang menjadi dokter terbanyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.